Intro Taukah panjenengan bahwa ada kebiasaan sehari-hari yang dibenci oleh khoda macan putih Kebiasaan ini sering kita lakukan tanpa kita sadari Lalu, apasajakah kebiasaannya? Tonton sampai habis Intro Selamat datang di channel Kang Mas Yudistira Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Salam Sejahtera Um Swastiastu Rahayu 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 Khodam macan putih adalah entitas spiritual yang diakini dalam kepercayaan mistis dan kebudayaan spiritual di Indonesia Khususnya di kalangan masyarakat Jawa Khodam dalam konteks ini merujuk pada makhluk halus atau penjaga gaib yang setia melindungi dan membantu pemiliknya Sementara itu, macan putih secara harfiah berarti harimau putih yang dalam tradisi Jawa seringkali dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan perlindungan Sebagai manusia, terkadang kita melakukan kebiasaan yang buruk, yang tidak kita sadari Kesalahan dan kebiasaan ini ternyata tidak disukai oleh khodam macan putih Sebagai entitas spiritual dengan karakteristik dan keunikannya tersendiri, kebiasaan yang tidak disukai oleh khodam macan putih dapat bervariasi, tergantung pada keyakinan dan tradisi tertentu Namun dalam beberapa tradisi spiritual yang menghubungkan khodam macan putih dengan simbolisme dan energi khusus Terdapat beberapa hal yang umumnya dihindari atau tidak disukai oleh khodam macan putih Dan berikut adalah tujuh kebiasaan-kebiasaan yang dibenci oleh khodam macan putih Yang pertama adalah kebiasaan berbohong Kebiasaan berbohong seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Berbohong secara rutin, baik untuk alasan kecil maupun besar, dianggap sebagai kebiasaan yang merusak hubungan dengan khodam macan putih Kebohongan dianggap menurunkan kualitas energi spiritual pemiliknya, dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam hubungan spiritual Selain berbohong, terkadang kita juga sering berpura-pura Berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri sendiri Terutama dalam konteks spiritual atau ketika berinteraksi dengan orang lain Juga dianggap sebagai bentuk kebohongan yang tidak disukai oleh khodam Namun, jika panjendengan berbohong dengan berpura-pura untuk tujuan yang baik Maka, itu tidak akan membuat khodam macan putih menjadi pergi atau marah Ulutan yang kedua adalah kebiasaan berberilaku negatif Selain poin yang tadi disebutkan, marah berlebihan juga tidak disukai oleh khodam macan putih Amarah yang tidak terkendali atau sering marah tanpa alasan yang jelas Dapat dianggap sebagai energi negatif yang bisa mengganggu khodam Hal itu, karena khodam macan putih sering dianggap sebagai pelindung yang kuat Namun bijaksana Sehingga tidak menyukai pemilik yang mudah terbawa emosi Selain emosi yang berlebihan, terkadang kita juga melakukan tindakan yang kejam Seperti kebiasaan menyakiti makhluk hidup lain, baik manusia maupun hewan Tanpa alasan atau dengan tujuan yang jelas Dianggap bertentangan dengan sifat khodam yang melindungi dan memberikan keadilan Selain itu, kebiasaan menindas atau memanipulasi orang lain Demi keuntungan pribadi Juga sangat dibenci oleh khodam macan putih Yang dalam kepercayaan tertentu Dipercaya menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran Selanjutnya, urutan yang ketiga Adalah kebiasaan mengabaikan kebersihan dan kesucian Tak jarang, terkadang kita melakukan aktivitas yang membuat diri kita kotor Dan kemudian malah lupa untuk membersihkannya Kemudian, mengabaikan kebersihan diri sendiri atau juga tempat tinggal Terutama di area yang dianggap sakral atau penting untuk praktik spiritual Hal ini dapat mengundang energi negatif Yang bisa membuat khodam macan putih menjadi tidak betah Tempat yang harus dijaga kesuciannya adalah tempat seperti ruang ibadah Tempat meditasi ataupun kamar tidur Karena jika tempat yang ini kotor atau tidak suci Maka tempat ini akan dipenuhi oleh energi negatif Dan energi negatif tidak disukai oleh khodam macan putih Di nomor 4 adalah kebiasaan mengabaikan praktik spiritual Kebiasaan mengabaikan praktik spiritual seperti sholat dan zikir Juga adalah kebiasaan yang tidak disukai oleh khodam macan putih Karena sejatinya khodam adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa Maka dia akan senantiasa dekat dan mematuhi perintah Tuhan Banyak tradisi spiritual yang memandang pentingnya melakukan ritual harian Seperti doa atau meditasi untuk menjaga hubungan dengan khodam Mengabaikan atau melupakan ritual-ritual ini bisa membuat khodam merasa tidak dihargai atau malah diabaikan Kemudian tidak konsisten dalam ibadah Tidak konsisten dalam melakukan ibadah atau praktik spiritual lainnya Seperti tidak berdoa atau bermeditasi dengan disiplin Dianggap sebagai tanda kurangnya komitmen Khodam macan putih dipercaya lebih menyukai pemilik yang menunjukkan dedikasi dan konsistensi dalam praktik spiritual mereka Selain itu melakukan ritual dengan setengah hati Atau ibadah hanya sebagai formalitas tanpa niat yang murni Juga merupakan kebiasaan yang tidak disukai khodam macan putih Khodam macan putih diakini menghargai ketulusan dan niat yang murni dalam setiap tindakan spiritual Di nomor 5 adalah kebiasaan mengabaikan komitmen Mengabaikan komitmen seperti melanggar janji Khodam macan putih diakini sangat menghargai komitmen dan janji yang dibuat dengan serius Kebiasaan melanggar janji baik kepada khodam maupun kepada orang lain Dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati hubungan spiritual yang ada Kemudian tidak menepati janji kepada khodam Jika seseorang membuat perjanjian atau ikrar khusus dengan khodam Namun gagal menepatinya Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang serius Khodam mungkin akan merasa dihianati dan bisa meninggalkan pemiliknya atau mengurangi bantuannya Yang keenam adalah kebiasaan mengeluh berlebihan Mengeluh secara berlebihan juga terkadang sering kita lakukan Contohnya seperti jika panjenengan menginginkan sesuatu Namun malah mengeluh tanpa adanya usaha Mengeluh terus-menerus tentang keadaan atau masalah tanpa berusaha memperbaikinya Dapat menciptakan energi negatif di sekitar panjenengan Khodam macan putih sering dianggap sebagai entitas yang kuat dan penuh semangat Sangat tidak menyukai kebiasaan buruk yang seperti ini Tak hanya mengeluh tentang keadaan Mengeluh tentang praktik spiritual juga tidak disukai oleh khodam macan putih Mengeluh tentang ritual atau kewajiban spiritual yang harus dijalankan Bisa dianggap sebagai tanda kurangnya rasa hormat dan juga lemahnya iman seseorang Hal ini dapat mengganggu hubungan dengan khodam Di nomor tujuh adalah kebiasaan bersifat serakah Sikap serakah terutama yang berhubungan dengan harta atau kekuasaan Dianggap sebagai energi negatif yang bisa membuat khodam menjauh Khodam macan putih lebih menghargai keseimbangan dan penggunaan kekuatan Atau sumber daya secara bijaksana Selain sifat serakah Kebiasaan tidak bersyukur juga tidak disukai oleh khodam macan putih Kurangnya rasa syukur atas apa yang dimiliki Baik itu dalam hal materi, kesehatan, atau dukungan spiritual Dianggap sebagai kebiasaan buruk Yang tidak selaras dengan energi khodam macan putih Dan itulah tadi tujuh kebiasaan-kebiasaan Yang dibenci oleh khodam macan putih Khodam macan putih dianggap sebagai entitas yang kuat Namun memerlukan penghormatan dan dedikasi yang serius dari pemiliknya Hubungan dengan khodam biasanya dipandang sebagai sesuatu Yang harus dipelihara dengan hati-hati Melalui perilaku yang baik, spiritualitas yang disiplin, dan komitmen yang kuat Dan terakhir, jika panjenengan memiliki pertanyaan Atau sesuatu yang ingin diceritakan Jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar Karena pasti, komentar panjenengan akan admin baca satu persatu Sebagai penutup, admin doakan semoga anda sekeluarga Selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki Amin, ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh